Hai bila nun marti bertemu dengan mbak hukumnya apa saya jawab saya tahu cep Oh tau kode ikhlab Riz yang bener tuh Riz kamu mah kamu jangan perkara kamu nilai kamu jelek terus kamu menjerumuskan saya biar nilai saya jelek enggak bener cep itu mah ikhlab bener ikhlab ditulis sama Acep ikhlab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu dikit ya Om swastiastu namo budaya salam keranjikan salam sejahtera dan juga Ibu Gubernur beserta jajarannya Dirjen Dirjen Bin Mas ya agak serem saya stand up disini ya Hai Gus Menteri apa tidak salah ngundang bintang tamu ini Gus mohon maaf ini petunjuk apalagi ini kemarin sudah sering Hah Hai Hai eh ini live lo tadi saya nonton lo tadi saya nonton live lo keluarga saya nggak siap lo Aduh Aduh yuk bisa yuk hahaha itu hashtag yang bikin emang aduh tuh orang itu orang bondowoso itu yang bikin itu orang bondowoso yang bikin hashtag yuk Boris yuk bisa yuk katanya disuruh login saya Gus bentar dulu ya kan tadi pas masuk merasakan Wah sejuk hahaha sejuk itu saya berharap apa yang ada di ruangan ini bisa tertular ke semua negara di Indonesia ke semua negara dan ke semua Indonesia itu Hai karena gini teman-teman walaupun saya Kristen tapi saya mendapatkan dampak positif dari agama Islam Hai hal paling sederhananya adalah libur hal paling sederhananya adalah libur libur loh di Indonesia untung agamanya ada banyak jadi liburnya banyak jujur senang tidak tanggal Hai tanggal 25 Desember libur senangkan senang apalagi saya libur lebaran selalu seminggu lebih Oh iya Hai hehehe karena gimana pun saya walaupun saya Kristen tapi Gus saya sejak kecil sudah dekat dengan agama Islam Hai dekatnya itu jaraknya dekat sekali karena di depan rumah saya di Bandung itu mesjid depannya di depan rumah saya itu mesjid namanya mesjid Al-Ikhlas Hai ya kan kalau surat di Al-Quran itu agak pendek memang suratnya ya Hai Al-Ikhlas Al-Kautsar pendek Hai Al-Falak juga pendek ya kok saya tahu ya harusnya kan saya enggak tahu ya Hai dan lagi juga eh saya itu awal waktu kecil Gus Hai saya itu kan tiap hari Jumat kan suka ada orang Jumatan bukan suka ada banyak ya Hai banyak orang Jumatan dan saya ketika kecil itu di di sekolah itu awalnya saya tidak tahu mengenai Al-Fatihah ini tapi karena tiap hari Jumat diulang dan diulang terus mau nggak mau saya jadi tahu Hai saya jadi tahu jangan disuruh coba nanti salah viral He ini di depan ada Pak Menteri lho Gus Menteri lho Hai iya itu saya tahu Oh gini Oh jadi kalau ada azan kadang-kadang waktu kecil tuh kadang-kadang mohon maaf ini kan waktu pemikiran anak kecil waktu dia kalau ajan maghrib kan di TV dulu disiarkan di TV sampai sekarang pun masih disiarkan nah ketika ada inak ada tubuhnya itu saya langsung kembali lagi ke TV berarti program saya mau mulai lagi ini Oh iya kan itu udah beres kan udah beres acara TV mau mulai lagi sampailah saya ketika belajar SD SD saya di SD Negeri Gus waktu itu status agamanya adalah Allah bisa makan jadi kalaupun saya Kristen tapi di kelas ketika pelajaran agama muslim atau agama Islam saya juga belajar agama Islam Hai waktu itu saya kelas 4 atau kelas 5 SD gitu nama guru agamanya Pak Yunus Aduh ini live lagi ya mudah-mudahan beliau tidak nonton ya Pak Yunus Pak Yunus waktu pertemuan tahun pertama kedua itu waktu masih dicawuh satu iya cawu sistem saya masih cawu teman-teman apa sih emang sistemnya cawu juga kan nah enggak ya semester Wow mudah sekali kalian ya saya dulu masih PPKN kalian PPKN juga kan nah iya sama berarti tipis-tipis aja itu itu Pak Yunus berkata Boris ini kan lagi pelajaran agama kamu mau di dalam atau di luar kelas sebagai seorang murid yang sangat-sangat luar biasa saya memilih untuk di luar kelas kala itu karena kenapa Oh saya bisa main orang belajar saya main di luar kelas kan sekali dua kali tiga kali sampai cawu dua kok saya lama-lama jadi kayak orang aneh ya orang belajar dalam kelas saya di luar lama-lama kesepian nggak ada temannya akhirnya saya ketika ada pelajaran Pak Yunus Boris mau di dalam atau di luar-luar nggak Pak saya mau di dalam Hai barulah di dalam itu saya melihat hal-hal baru di dunia ini Hai pertama ada guru bahasa Indonesia saya Ibu Yati Ibu Yati ini mengajarkan kita nulis dari kiri ke kanan tapi Bapak Yunus mengajarkan menulis dari kanan ke kiri Gus sebagai anak SD kan saya loh kok ini mulanya dari kanan ya bertanya-tanya kok dari kanan dikasih tawa sama teman saya memang begitu kalau nulis dari kanan diawali dengan Alif katanya Hai ada yang salah gerakan saya enggak ya Alif ya kan enggak salahkan ya Bapak ya tak sah jim ah oh ya aduh dulu sih sampai ikro tiga dulu ya dulu dan setelah itu saya makin lama di dalam makin sering ada pelajaran tentang agama Islam Oh begini Oh begini oke lalu ketika sekolah saya masuk siang itu jam 3 sore kita istirahat tapi teman-teman teman-teman semua pada menghilang gak ada di sekolah loh anak-anak pada kemana ternyata pada shalat berjamaah anak-anak SD ini saya sebagai anak SD kita kalau anak kecil berbeda dari yang lain itu nggak mau kita harus sama harus ikut dengan yang lain juga saya melihat Wah kegiatan apa ini kan gitu saya datang ikut datang saya lihat-lihat Oh Oh begini oke begitu oke baru saya langsung masuk dimarahin eh nggak boleh masuk masuk gitu langsung-langsung Oh kenapa harus wudhu dulu ini kan dilihat ada tulisannya tuh batas suci Oh saya mulai melihat gerakan-gerakan teman-teman saya apa yang pertama dibasahin dibersihin habis itu kemana habis itu kemana ya kan udah lah lalu setelah itu saya setelah akrab dengan kegiatan jam 3 sore itu kala itu Hai saya mulai memberanikan diri untuk mempraktekan di Masjid Al-Ikhlas Hai anak kecil kalau punya kemampuan baru pasti pingin pamer Hai lihat nih aku bisa ini nih saya mau memamerkan itu kepada teman-teman teman-teman rumah Hai waktu itu memang saya salah pilih timing saya pilih jam 6 sore sholat maghrib ramai yang datang saya datang ke masjid tetangga ini bukannya anaknya Bu Melvin kok sholat katanya aku diam saja aku hanya bisa terdiam dan terpaku diam aja aku memulai hafalan gerakan wudhu tadi kan ada di sebelah tuh apa ya kita sebutnya ya yang suka menjaga masjid marbot ya yang tinggalnya di DJ biasanya di sebelah madrasah jadi kalau di Masjid Al-Ikhlas itu ada masjid masjid besarnya ada madrasahnya ada rumah marbotnya di sampingnya di Bandung itu Masya Allah Cep Boris semoga hidayah ini tenang dong jangan gitu dong jangan langsung-langsung dong masa yang nyala amin saya nanti langsung Gus menteri hehehe enggak kaleng-kaleng lo ini ngeri nanti saya bertanggung jawabannya ini lho Udahlah sholat lah itu pada saat maghrib sholat maghrib kalau tidak salah buah seneng banget yang disana yang di belakang sholat maghrib saya waktu itu Udahlah tibalah saatnya Gus ini ketika saya kembali ke sekolah adalah dimana ada ujian kenaikan kelas mata pelajaran agama status kan disamakan Pak Yunus sudah mengajarkan semua hal saya sudah hafal betul sudah saya pelajari dibagikanlah lembar soal ketika saya bukan lembar soal yang abu-abu kertas buram daur ulang itu bukan saya dari amplop loh kok belum apa-apa udah ada amplop nih ya kan saya buka set ha soal ujian kelas 5 SD dari HKBPH ini gereja Batak kok soalnya dari gereja mohon maaf ketika saya kecil aduh mudah-mudahan tidak ada bin mas dari Kristen sini ya ada ya ada ya aduh ibu mohon maaf sekali ya Tuhan Yesus kan maaf-maaf masa ibu enggak hahaha hahaha saya waktu kecil itu jarang membuka Alkitab jarang sekali dari ketika soal ujian itu berlangsung saya ngeblank tidak tahu apa-apa yang mau saya tulis ketika kita sekolah dulu ada tiga bagian pilihan ganda isian singkat dan esai Hai pilihan ganda okelah kita bisa pakai cap cip cip teori konspirasi ya kan biasanya suka ada guru-guru guru yang males kunci jawabannya ada polanya biasanya habis ini ini habis AAC habis CE kali gitu bisa bisa begitu-begitu esai saya tidak tahu apa-apa tapi saya mengambil sumber dari pilihan ganda saya menyadur ulang pilihan-pilihan ganda itu buat modal pidato di esai oh panjang saya yang saya mentok di bagian kedua isian singkat isian singkat karena ini nggak bisa mengarang-mengarang dan tidak mungkin soalnya ada pengulangan dari pilihan ganda ataupun dari esai saya bersih keras menjawab dan menjawab uh puter otak saya memiliki teman sebangku ini bukan judul lagu sebelah saya namanya Acep Ahmad bukan saudaranya Rafi Ahmad bukan Acep Ahmad saya pusing bengong nggak ngerjain nggak megang bulpen saya lihat ke kiri saya loh kok sama apa jangan-jangan Acep dapat soal yang sama dengan saya Acep dapat soal dari HKBP juga bukan terus kenapa ini saya nggak bisa jawab lalu timbulah kalau kita bukan saudara dalam seiman kita saudara dalam kemanusiaan saya punya niatan baik untuk membantu Acep saya punya niatan tulus tidak ada sedikitpun mau menjerumuskan atau bagaimanapun tidak ada saya sangat tulus dan ikhlas saya membantu Acep Acep yang mana yang nggak bisa seolah-olah mau dijermuskan oleh Fir'aun gitu Pak seolah-olah seolah-olah ini Pak bener Cep yang nomor berapa yang nggak tahu mana sini lihat soalnya Acep masih dengan ragu-ragu ah Boris kamu jangan soie kamu masa tahu ya kan tahu kan Pak Yunus kalau ngajar di kelasnya memperhatikan masuklah soal dari yang mulai agak-agak sederhana dari Acep ini cuman Acep keterlaluan padahal soalnya sederhana loh Nabi Muhammad SAW waktu itu tulisannya begitu Pak ya mungkin yang bikin soal malas ngetik kali Pak ya Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota mana ke kota mana saya jawab dari sini kan bisik-bisik nggak boleh kenceng-kenceng ketahuan nama guru Mekah ke Madinah tahu Acep responnya apa kaki saya ditendang dah masa hijrahnya ke Madrasah katanya eh bukan Ma-di-nah oh Madinah ditulis Acep Acep mulai timbul rasa percaya kepada saya Gus walaupun sedikit demi sedikit mulai timbul Acep rasa percaya kepada saya saya masih berkutat berkutat saya kan nggak tega mau nanya soal saya ke Acep ya udah sama jarang muncul saya tanya kaget dia takutnya nanti kan Acep masih bengong lagi saya tanya lagi timbul lagi niat tulus saya Acep yang mana lagi ini ada lagi ini mah susah Boris kamu nggak bakal tahu jangan begitu Acep coba dicoba dulu kalau saya tahu ya syukur Alhamdulillah ya kan ya kalau tidak tahu mohon maaf saya kan Kristen jangan berekspektasi terlalu tinggi kan gitu Acep bilang ini soalnya sholat sunnah sebelum sholat wajib disebut tahu tahu Cep kok orang kamu kok tuh tahu kok beli ya kata Acep Acep aja baru ngedenger kosa kata itu pak pertama kali Acep baru haa apa katanya harusnya kan udah bisa menerka nerka gitu ya gerak bibit oh ini arahnya ini Acep nggak sama sekali nol nol besar haa katanya kok beli ya kok 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 beli ya Acep kiu ya kiu kiu kok beli ya ditulis lagi sama Acep saya kan sebagai orang ah saya khusnuzon saya khus bu menteri dengan Acep saya khusnuzon siapa tahu Acep mengetahui perihal ini gitu kan kalau saya tahu agama Islam berarti kan itu pengetahuan umumnya buat saya kalau Acep tahu tentang agama Islam berarti kan pengetahuan umum Acep juga luas gitu kan saya tanya Acep ini bantuin apa soalnya katanya murid Tuhan Yesus yang berkhianat siapa Acep siapa ya emang ada muridnya katanya eh selosin Cep 12 jadi 5 ribu jadi banyak Cep ada Cep aduh saya nggak tahu Boris datang Pak Yunus anak-anak 2 menit lagi selesai tidak selesai kumpulkan oh saya makin keringat-ingat ini saya mau ngarang siapa ini murid Tuhan Yesus yang berkhianat siapa ini saya tidak tahu lalu Acep lagi masih mengeringat aduh ini apa aja masih mengetok-ngetokan pulpennya kepada ini tak tok 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 saya terganggu apalagi sih Cep ini ini ada satu lagi Riz apa jadi saya bantu kata Acep bilang bila Nunmarti bertemu dengan Mbak hukumnya apa saya jawab saya tahu Cep oh tahu iklap Riz yang benar Riz kamu mah kamu jangan perkara kamu nilai kamu jelek terus kamu menjerumuskan saya biar nilai saya jelek nggak benar Cep itu mah iklap benar iklap ditulis sama Acep iklap Pak Yunus bilang oke anak-anak waktunya habis silahkan kumpulan saya makin panik saya makin panik saya makin panik saya isi apa ini dalam kepanikan saya udahlah mau nggak mau ini harus saya isi soalnya kan Bismillah dululah katanya kan sebelum melakukan segala sesuatu ya kan biar diri doi biar lancar kan begitu Bismillah dululah latah janina Allah maana oke siap karena sesungguhnya Allah bersama orang yang bersungguh-sungguh iya kan siapa tahu dengan bersungguh-sungguh ini menemukan jawabnya saya tulis aja nih siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat saya tulis Boris Bokir sekian aja dari saya saya Boris Bokir terima kasih selamat malam terima kasih Aicis terima kasih Gus Menteri ibu beserta jajaran semoga kita semua berdamai amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih